Intro Bab 171, lelah dan sulit dihitung Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat Plus mematikan mengatur ulang setelah setengah jam Jingkian, yang bukan laki-laki, menarik napas terakhirnya dengan rasa sakit dan enggan Ding, kamu mendapatkan cincin ruang angkasa asteris 1 Batu spiritual kelas rendah asteris 2.362.333 Batu spiritual kelas menengah asteris 225.666 Batu spiritual kelas tinggi asteris 3.656 Dan jade hening dihuang dan asteris 12 Petik 2, berisik, berisik, begitu banyak batu roh Berapa banyak digit yang perlu kamu ubah menjadi koin emas? Perintah sistem yang luar biasa membuat sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak menumbuhkan mulutnya Segera setelah dia bertobat, batu-batu roh ini hampir 6,15 miliar koin emas Kekayaan bersih ini, sudah 50 kali lipat dari Jikun Made, layak menjadi alkemis nomor 1 di kota timur, memiliki begitu banyak batu roh Sulang sangat bersemangat, dan ini bukan semua kekayaannya Memikirkan hal ini, sulang segera menatap Kian Mingwu, Kian Wushuai Kamu bilang kamu tahu harta jingkianye, kan? Baik, Tuan Sulang Kian Mingwu tampak bersyukur dan hormat Saya akan membawa orang-orang dewasa ke sana Kalau begitu pergilah Sulang sangat bersemangat dan tidak sabar untuk berdiri Tuanku, pergilah ke sini Kian Mingwu membungko dan segera berjalan ke depan untuk memimpin jalan Ketiga sulang bergegas mengikuti Tidak lama kemudian, sekelompok orang muncul di ruang bawah tanah yang sangat besar di bawah pavilion Kianyi Ruang bawah tanah ini sangat besar, menempati lahan seluas 5 hektare Di tengah ruang bawah tanah, ada tungkupil hitam dua lantai, dan ada bau darah yang tidak sedap Ini adalah tungkupil yang digunakan jingkianyi untuk memurnikan pil manusia Kian Mingwu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar Para seniman bela diri itu baru saja dilempar hidup-hidup Dan menggunakan bahan-bahan aneh lainnya untuk memurnikan mereka menjadi pil manusia Jingkian juga memiliki hobi yang sangat menyimpang dan brutal Setiap kali dia memurnikan pil manusia, dia lebih suka gadis-gadis cantik Kejahatan jingkianyi terlalu banyak untuk ditulis, dan sulit untuk dihitung Jiruk Sue mengepalkan tangan kecilnya dengan marah, bahkan jika dia mati 10 ribu kali dengan menyakitkan Itu tidak akan cukup untuk menebus dosanya Ketika semuanya selesai di sini, aku akan menjungkir balikan istana ini Aku ingin mengungkap topeng kemunafikan jingkianyi yang sopan, sehingga dia akan disingkirkan oleh dunia dan gelisah Sulang tersenyum tipis, lalu berbalik untuk melihat Kian Minggu, ngomong-ngomong, dari mana korbannya yang menggunakannya dalam alkimia berasal Sebagian dari itu dibujuk olehnya sendiri Beberapa dari mereka dikirim oleh orang-orang dari keluarga Ji, semuanya adalah jenius dengan kualitas terbaik Kian Minggu menelan ludah dan berkata, keluarga Ji dan Jing Kianyi malu, dan banyak dari keluarga mereka telah meminum rendan Aku memperkirakan ada puluhan atau ratusan pil manusia yang telah dimakan keluarga Ji, dan masing-masing mewakili kehidupan seorang jenius yang hidup Jika pil non-manusia hanya dapat diminum sekali, dan tidak berlaku untuk kualifikasi terbaik, lebih banyak jenius akan mati untuk ini Keluarga Ji, keluarga Wu Wang yang bermartabat, tidak hanya tidak ingin melawan binatang buas, tetapi juga membunuh klan yang sama Itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni Suatu hari, aku akan menghapusnya dari dunia ini secara tiba-tiba Setiap orang yang terlibat dalam rendan akan menderita hukuman kejam yang sama seperti Jing Kianyi Suara sulang sedingin yang berasal dari neraka es Kian Mingu membungkuk dan berkata, Tuan Ruo Sudapat menggunakannya, dan aku ingin menjadi pelopor Lupakan saja, untuk menghancurkan keluarga Ji, aku bisa melakukannya sendiri Sulang melambaikan tangannya dan tersenyum, prioritas utamamu adalah melindungi keluargamu Setelah ini selesai, kamu akan membawa keluargamu pergi dari kota timur, menunggu sampai badai meredah, lalu kembali Uh, aku hanya membenci basis kultifasiku yang rendah dan kekuatanku yang dangkal Kian Mingu menghela nafas dengan menyesal, tidak bisa mengikuti Tuan Sulang, dan membunuh pencuri keluarga Ji Haha, kamu bisa menegakkan kebenaranmu dan membunuh penjahat lainnya Sulang tertawa dan berkata, jangan bilang, bawa aku untuk menemukan harta karun yang disembunyikan Jing Kianyi Ya, Kian Mingu juga tersenyum, lalu terus memimpin jalan Setelah beberapa saat, sekelompok orang muncul di luar berangkas rahasia dengan pintu tertutup Tuan Sulang, perpustakaan rahasia ini memiliki penjaga formasi yang kuat, dan itu membutuhkan kunci untuk membukanya Kian Mingu dengan hormat berkata, kuncinya ada di cincin luar angkasa Jing Kianyi, dan itu adalah segel naga putih Letakkan segel di pintu dan buka pintunya, petik 2 Oke, Sulang melirik ruang penyimpanan dan dengan cepat menemukan kuncinya Menurut metode yang dikatakan Kian Mingu, Sulang berhasil membuka pintu perpustakaan rahasia Hah, sepotong cahaya kemasan dan batu giok muncul di depan semua orang Melihat sekeliling, ada semua yang anda butuhkan untuk batu roh, harta jenius, dan senjata Hei, semuanya milikku, Sulang menunjukkan kegembiraan, dan dengan lambayan tangannya yang besar, dia mengemas semua barang ke dalam ruang penyimpanan Ding, kamu mendapatkan batu spiritual kelas rendah asteris 2.361.256 Batu spiritual kelas menengah asteris 323.223 Batu spiritual kelas tinggi asteris 2.656 Tesgading, ini batu spiritual lain yang bernilai 3 miliar koin emas Selain itu, ada berbagai bahan alkimia, bahan surgawi dan harta bumi, dan klasik alkimia Wajah Sulang dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan Seketika, dia segera menyimpan batu-batu roh ini ke dalam sistem Dalam sekejap, saldo batu-batu roh kelas rendah dalam sistem melonjak ke angka 9 digit yang mengerikan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 5, 7 Hahaha, lebih dari 120 juta batu roh kelas rendah Sistem, pertama-tama tingkatkan aku pengiriman avatar, fungsi perburuan harta karun 1 klik Sulang sangat bersemangat sehingga dia segera mengeluarkan perintah peningkatan Ding, mengonsumsi 10 juta batu roh tingkat rendah, fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 8, dan jumlah klon plus 1 Ding, mengonsumsi 10 juta batu roh tingkat rendah, fungsi perburuan harta karun sekali klik telah ditingkatkan ke level 8, dan jumlah glider terbang berburu harta karun telah meningkat menjadi 256 Dalam sekejap, sosok ungu kecil mengembun di ruang hitam misterius itu lagi Pada saat ini, jumlah klon Sulang telah mencapai 8 penuh, masing-masing dengan kemampuan kuat yang sama seperti dirinya Ini membuat kekuatan tempurnya yang sebenarnya meningkat secara tak terlihat, saya tidak tahu seberapa banyak Pada saat yang sama, jumlah glider terbang berburu harta karun berlipat ganda, yang membawa manfaat besar bagi Sulang Setelah mengaktifkan fungsi alkimia satu tombol, bahan alkimia Sulang selalu kekurangan pasokan Perburuan harta karun sekali klik telah ditingkatkan, dan bahan yang dikumpulkan telah langsung berlipat ganda, yang secara tak terlihat menggandakan pendapatannya dari alkimia Bagus, dan ada lebih dari 100 juta batu roh tingkat rendah yang tidak berguna Mata Sulang berkilat karena kegembiraan yang kuat, sistem, tingkatkan fungsi pelatihan satu kunci Ding, jumlah dana yang saat ini dikonsumsi untuk meningkatkan sistem terlalu besar, dan unit saat ini, batu roh tingkat Rendah, telah diganti dengan, batu roh tingkat menengah Ding, konsumsi 1 juta batu roh tingkat menengah, fungsi pelatihan satu kunci ditingkatkan ke level 10, dan kecepatan pelatihan meningkat menjadi 1024 kali kecepatan dasar Ding, selamat atas peningkatan fungsi pelatihan satu kunci ke level 10 Anda telah memperoleh fungsi bonus, laut roh, yang dapat memulai pelatihan spiritual Berisik, berisik, kultivasi spiritual, bukankah ini latihan khusus yang bisa dilakukan Raja Wu? Mata Sulang tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang mencengangkan Jiwa bahkan lebih penting daripada keberadaan fisik Setelah kekuatan mental yang kuat, itu dapat membawa banyak manfaat, dan persepsi mental saja dapat sangat berguna Selain itu, memiliki kekuatan mental yang kuat dapat mengendalikan tubuh yang lebih kuat dan energi atribut yang lebih kuat Bahkan kekuatan mental dapat langsung digunakan sebagai metode ofensif, langsung menyerang jiwa musuh, yang tidak mungkin untuk dipertahankan Ketika jiwa musuh jauh lebih lemah dari Anda, dan tidak ada perlindungan mental, Anda bahkan dapat membunuh lawan dengan sekali pandang Ini hanya menatap semua orang, sangat mengagumkan Tentu saja, pelatihan spiritual tidak sesederhana itu Bahkan lebih sulit untuk menumbuhkan jiwa Anda ke titik di mana Anda dapat membunuh dengan satu pikiran Pertama-tama, seniman bela diri harus mencapai pangkat raja seni bela diri sebelum ia dapat secara aktif menumbuhkan kekuatan spiritual Tetapi berapa banyak orang yang dapat menjadi raja Wu? Hanya ada tujuh atau delapan keluarga ji yang hampir menutupi langit di kota timur Oleh karena itu, menjadi raja Wu saja akan membuat kebanyakan orang bingung Kedua, kultivasi spiritual juga membutuhkan kualifikasi Dapat dikatakan bahwa bakat spiritual sebagian besar raja Wu tidak baik Sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan kekuatan mental normal dalam kondisi mereka saat ini Bahkan beberapa bakat spiritual Wu Wang terlalu buruk Dan hanya dapat secara pasif mengandalkan daging dan harta untuk memelihara dan memperkuat jiwa Akibatnya, kecepatan peningkatan kekuatan mental sangat lambat Dan jika kekuatan mental terbelakang, itu akan menyeret terobosan alam kultivasi Ini menunjukkan betapa sulit dan pentingnya berlatih kultivasi spiritual Namun, bagi Sulang saat ini, pelatihan spiritual sepenuhnya mudah Selama dia mau, dia dapat memulai kultivasi spiritual kapan saja Selain itu, kecepatan pelatihannya sama dengan fungsi pelatihan satu tombol Yaitu 1024 kali lipat dari jenius yang tidak memenuhi syarat Ini benar-benar akan membuatku terbakar Sulang sangat bersemangat sehingga dia menarik napas dingin Jari-jarinya gemetar, sistem, segera mulai kultivasi spiritualku Boom! Pikiran Sulang bergejolak Sebuah lingkaran cahaya putih aneh tiba-tiba mengembun di dalam kesadaran spiritual hitam Ribuan pita sutra tergantung di lingkaran cahaya putih itu Beriak tanpa henti, dan akhirnya menyatu dengan kesadaran spiritual yang gelap Namun, setelah melihat lebih dekat Anda dapat menemukan bahwa ribuan pita sutra itu terkuras dari kesadaran spiritual yang gelap Lalu diserap oleh lingkaran cahaya putih itu Pada saat yang sama, sebuah lingkaran cahaya putih tiba-tiba muncul di belakang penjahat berkulit putih Yang mewakili kultivasi otomatis Sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya Dan Sulang segera mengerti Ternyata ketika lingkaran cahaya putih itu sepenuhnya berubah menjadi emas Saat itulah kekuatan spiritualnya meningkat Melalui metode latihan tertentu Sulang mempelajari tiga tingkat kekuatan mental Pikiran, kabut, dan pikiran Ketiganya sesuai dengan tingkat kekuatan mental normal dari tiga alam yang kuat Yaitu Wuang, Wuhuang, dan Wuzun Mengenai tingkat yang lebih tinggi Dia belum melihat deskripsi apapun dari latihan apapun Dan tingkat kekuatan spiritualnya saat ini adalah keadaan pikiran Di alam ini, Anda sudah dapat menggunakan kekuatan mental Anda untuk mendeteksi lingkungan dalam radius ratusan kilometer Dalam jangkauan ini, hampir tidak ada yang terlihat Gerakan apapun tidak dapat lolos dari deteksi kekuatan mental Namun di luar jangkauan ini, itu seperti memiliki myopia ribuan derajat Semakin jauh jaraknya, semakin kabur, dan akhirnya tidak ada yang bisa dilihat Biarkan aku melihat seberapa jelas aku bisa melihat Sebuah tanda centang di sudut mulut Sulang memancarkan kekuatan spiritualnya Dan segera seluruh ruang bawah tanah tercetak menjadi lautan kesadaran yang sangat jelas Kemampuan untuk mengendalikan gerakan di sekitar ini benar-benar rasa aman Sulang menarik nafas dalam-dalam Sayangnya, level kekuatan mental saat ini terlalu rendah untuk memengaruhi kenyataan Tidak mampu mempertahankan sesuatu, apalagi membunuh Namun, jika aku menyelesaikan terobosan kekuatan mental pertama Level kekuatan mentalku akan menjadi alam berkabut Saat itu, kau akan dapat menunjukkan kemampuan yang lebih menakjubkan Memikirkan hal ini, Sulang menantikannya, sistem, berapa lama waktu yang dibutuhkan untukku Untuk dipromosikan ke tingkat kekuatan spiritual yang lebih tinggi Ding, Tuan rumah, kekuatan mentalmu dapat menerobos ke alam berkabut hanya dalam tujuh hari Jie 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 Jie, menurut deskripsi dalam metode latihan itu Akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade bagi Wu Wang biasa untuk mengolah kekuatan spiritualnya ke alam berkabut Mata Sulang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat Dan aku, hanya butuh tujuh hari Layak untuk kecepatan latihan 1024 kali, keren sekali Kaka Sulang, apakah kita akan pergi dari sini selanjutnya? Jiruk Sue menatap Sulang dengan ragu Dia tidak tahu mengapa Sulang linglung lagi Itu benar-benar buruk Nenek dan Kian Minggu tidak tahu mengapa Sulang linglung Tetapi mereka tidak berani bertanya sama sekali Aha, ya, aku akan pergi dari sini Sulang tertawa Tetapi sebelum kita pergi Kita harus meninggalkan beberapa hadiah untuk orang-orang jahat dari keluarga Ji Hadiah apa? Jiruk Sue bertanya dengan rasa ingin tahu Aku sudah mengatakannya sebelumnya Sudut mulut Sulang berkedut Aku akan menjungkir balikan tempat ini Membiarkan tempat penuh dosa ini berjemur di bawah sinar matahari Dan memberi tahu semua orang tentang hal-hal buruk yang dilakukan keluarga Ji secara diam-diam Begitulah Jiruk Sue mengangguk dengan berat Kalau begitu Kaka Sulang, lakukanlah Oke Sulang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya yang besar Delapan klon muncul di delapan arah di ruang bawah tanah Taktik penempaan tubuh raksasa Hati Sulang tergerak Dan delapan klon itu segera menggunakan teknik rahasia seni rahasia binaraga dewa raksasa Aku melihat tubuh mereka membengkak liar Dan dalam sekejap mata mereka mencapai raksasa setinggi 10 meter Pakaian di tubuh mereka juga rusak Tentu saja, Sulang menggunakan api hitam dari matahari yang jatuh untuk menutupinya Dan tidak ada yang namanya keluar Melihat delapan raksasa setinggi lebih dari tiga lantai di depan mereka Ketiga Jiruk Sue semuanya terkejut dan terkejut Ini jelas merupakan salah satu pemandangan paling tak terlupakan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka Haha, balikkan bumi di atas kepalaku Sulang tertawa dan memberi perintah Dan delapan klon itu segera menahan tanah di atas kepala mereka Mengeluarkan kekuatan mengerikan dari Raja Beladiri Hanya dalam satu detik, Retakan besar pecah di langit-langit ruang Bawah tanah Setelah tiga detik berikutnya, Retakan terus menyebar Menghubungkan delapan klon raksasa sebagai simbol Dan seluruh langit-langit bawah tanah menjadi tutup yang longgar Bangun Sulang melambaikan tangannya Dan otot-otot delapan klon raksasa itu menonjol dengan kekuatan yang dahsyat Boom Gelombang udara yang mengerikan datang dari telapak kaki klon raksasa itu Dan bumi langsung retak Dan langit-langit selebar lima hektare itu terbang ke udara seperti busa Lalu berbalik dan menghancurkan tanah tidak jauh dari sana Ji Ruk Sue mendongak Di tengah debu, sinar matahari yang menyilaukan masuk dari lubang besar Menghilangkan kegelapan di ruang bawah tanah Pada saat ini, Sulang menjentikan ibu jarinya Pedang panjang itu terhunus Dan kejahatan Yukichia dan keluarga Ji diukir di tungku besar Namun, tak lama kemudian Dia secara tak terduga menemukan bahwa tungku sebesar itu tidak cukup untuk menulis Benar-benar habis Sulang terus berdecak Lalu menyelesaikan kalimat terakhirnya di tanah Untuk para pendosa keluarga Ji Cuci lehermu dan tunggu Hari penebusan dosa akan segera tiba Baiklah, ayo pergi Melihat tulisan tangan di tanah Sulang tersenyum tipis Lalu segera pergi bersama mereka bertiga Kempatnya baru saja pergi Penduduk kota Dongfang di dekatnya tertarik oleh gerakan besar itu dan berlarian di sekitar pavilion Kianyi Aku pergi Apa yang terjadi? Bumi telah berputar Ya Tuhan Lihat Bangunan-bangunan di pavilion Kianyi semuanya hancur Apa yang terjadi? Apakah karena Tuhan dan menggoreng kompor? Menggoreng kompor adikmu? Apakah penggorengan itu memiliki kekuatan yang begitu besar? Ini adalah kekuatan gunung yang sebenarnya Ya Tuhan Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa melihat begitu banyak mayat di sana? Hei Aku juga melihatnya Apa yang terjadi dengan pavilion Kianyi? Begitu banyak orang meninggal Ya Tuhan Siapa yang berani melakukan kekejaman ini? Mereka tidak hanya membunuh orang Tetapi mereka bahkan mengacaukan tanah Aku tidak tahu apakah ada yang salah dengan Tuhan dan Aku ingin masuk dan melihat-lihat Aku juga berpikir demikian Tetapi aku khawatir orang yang memulainya belum pergi Gerakan yang begitu besar Kita harus pergi Ayo pergi dan lihat Semua orang berbicara sebentar Dan kemudian dengan hati-hati berlari ke reruntuhan Tak lama kemudian Mereka menemukan tungku pil di ruang bawah tanah Setelah beberapa saat Berita mengejutkan melanda seluruh kota timur seperti tornado Raja Pil Jingkianyi dan keluarga Ji sangat bersalah dan tidak manusiawi Mereka diam-diam menggunakan seniman bela diri Untuk memurnikan pil manusia guna meningkatkan kualifikasi mereka Berita ini secara langsung menimbulkan sensasi di kota Dan semua orang membicarakannya Keluarga korban bahkan keluar untuk mengonfirmasi Misalnya, putri jenius XX pergi ke benteng tertentu di rumah Ji dan kemudian menghilang Putri jenius XX pergi ke pavilion Kianyi untuk mencari pil Tetapi dia pergi selamanya dan tidak ada berita Ada banyak hal seperti itu Reputasi keluarga Ji dan Kianyi juga semakin dipertanyakan dan dipertaruhkan Pada kesempatan ini, area inti kota oriental di rumah mewah keluarga Ji Seorang komandan militer senior berlutut di kaki J.G. melaporkan berita itu dengan gemetar Apa? Jing Kianyi meninggal? Pavilion Kianyi diratakan Bagaimana ini mungkin? Meskipun Jing Kianyi sendiri hanya seorang komandan seni bela diri Tetapi metodenya sangat aneh Bagaimana dia bisa dikalahkan J.G. bergumam sedih Bahkan tidak tahu bahwa cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah Jing Kianyi memiliki hubungan yang luar biasa dengannya Keduanya bahkan lebih baik daripada saudara-saudara mereka Hampir semua pil yang diminum J.G. disempurnakan oleh Jing Kianyi Tanpa Jing Kianyi, dia tidak bisa mencapai alam puncak wuang pada usia ini Tetapi pada saat ini, Jing Kian juga meninggal Sungguh pukulan besar baginya, dia mengandalkan Jing Kianyi untuk menerobos kaisar Lihatlah untukku, pastikan untuk mencari tahu siapa yang melakukannya Jeroan anjing, berani membunuh saudaraku dan meninggalkan pesan untuk membiarkan kami membersihkan leher kami Itu sangat berani dan sombong J.G. putus asa dengan kesedihan dan matanya terkoyak dan meraung Aku harus menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping untuk mengorbankan jiwa saudaraku di langit Patriark itu, masalah pemurnian pil Komandan militer senior itu mengangkat kepalanya dengan hati-hati dan bertanya Apakah kau masih ingin aku mengajarimu? J.G. menatap komandan bela diri itu dengan sepasang mata merah darah Apakah kau hanya orang yang tidak berguna? Tidak, tidak Komandan militer senior itu dengan cepat bersujud Bawahan mengerti, bawahan tahu apa yang harus dilakukan Tahu untuk tidak keluar dari sini Suara J.G. sangat dingin, menunggu ku untuk membunuhmu Ya-ya, komandan militer senior itu berguling keluar dari ruang belajar dengan gemetar Dia tahu bahwa jika dia melangkah lebih lambat, J.G. benar-benar akan membunuhnya Karena dia benar-benar orang yang kejam Setelah komandan militer senior itu pergi J.G. menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan amarah di hatinya Pada saat ini, komandan militer lain datang ke pintu masuk ruang belajar Komandan militer ini adalah komandan militer gemuk yang melacak jejak jiruksue di pesawat udara Aora sebelumnya Tuan Patriark, komandan militer yang gemuk itu berdiri dengan gemetar di pintu Bahkan tidak berani memasuki pintu Bicaralah langsung, J.G. mengerutkan kening Apakah kamu menemukan jejak jiruksue? Pulanglah, banyak keringat dingin membasahi dahi komandan militer yang gemuk itu Sejak jejak jiruksue menghilang terakhir kali, dia tidak pernah muncul lagi Tapi, tetapi aku yakin mereka telah mencapai kota timur Hanya saja baru-baru ini karena pendaftaran Akademi Seni Beladiri Suanyuan Banyak orang datang ke kota Dongfang Kami hanya mengandalkan para prajurit dan jenderal itu untuk memantau bandara Kami tidak dapat menemukan mereka sama sekali Tidak menemukan, semua sampah, semua sampah Kemarahan tiba-tiba muncul di wajah J.G. Apa yang aku ingin kamu lakukan? Ah, Tuan Patriark, ampuni hidupmu Komandan militer yang gemuk itu segera melunakkan kakinya karena ketakutan Dan berlutut, bersujud Keluar dari sini Wajah J.G. Muram, jika kamu tidak dapat menemukan jiruksue dan nasulang dalam waktu tiga hari Kamu dapat pergi ke ruang penyiksaan keluarga untuk menerima hukuman sendiri Mendengar kata-kata ruang penyiksaan keluarga Komandan militer yang gemuk itu terkejut dan wajahnya ngeri Ruang penyiksaan keluarga J bukanlah ruang penyiksaan biasa Bahkan jika komandan militer masuk, dia harus melepaskan beberapa lapis kulit untuk keluar Dan cakram deteksi yang dia kendalikan tidak mendeteksi jejak jiruksue selama ini Seolah-olah cakram itu rusak yang membuatnya sangat takut Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui nasibnya Ya, ya, Patriark, aku akan terus melacak jejak jiruksue Komandan militer yang gemuk itu memukul tiga kepala dengan gemetar Lalu meninggalkan ruang belajar J.G. dengan hampa Pada saat yang sama, aliansi prajurit kota oriental gedung oriental Rumah oriental ini lebih tinggi dan megah daripada rumah Liga Prajurit di pangkalan kota Maple Merah Dari kejauhan, ini adalah gunung yang menakutkan dan bahkan langit ditutupi oleh area yang luas Bangunan itu memiliki tiga, ratus enam puluh enam lantai Seorang pria jangkung mengenakan jubah ungu dengan kulit perunggu dan tidak sombong berdiri di depan jendela Perancis dengan cemberut Orang ini adalah penjaga aliansi kota timur Cao Zuo Di sofa di belakangnya, seorang pria dengan wajah pucat dan mata berasap dengan lingkaran hitam sedang bermain dengan seorang wanita yang telah kehilangan kesadaran Ini adalah putra satu-satunya, Cao Zihan Selain Cao Zuo dan Cao Zihan, ada juga seorang pria tua mengenakan jubah merah dan berdiri dengan kepala tertunduk Komandan Yue Wu, apakah kamu sudah menemukan sedikit? Cao Zuo bertanya dengan ekspresi muram Sebagai raksasa kota timur, Cao Zuo dan Jijia bergabung untuk memegang seluruh kota timur dengan kuat di tangan mereka Jing Kianyi terbunuh dan pavilion Kianyi diratakan Menyebabkannya tidak hanya kerugian ekonomi yang besar, tetapi juga kerugian reputasi yang besar Meskipun pil pemurnian tidak melibatkannya, tetapi pihak lain secara terbuka menghancurkan Kianyi di kota, benar-benar menantang dan berani Ini membuatnya Cao Zuo, biarkan dia meletakkan wajah cabang aliansi kota timur di suatu tempat Oleh karena itu, dia segera mengirim personel untuk menyelidiki Dan bawahannya juga sangat efisien, dan membawa kembali hasil penyelidikan saat ini Baik, Tuan Pengawal, Komandan Yue Wu menjawab dengan hormat Setelah diselidiki, kami menemukan bahwa Jing Kianyi telah berhubungan dengan tiga orang misterius sebelum kematiannya Ketiga orang misterius ini tampaknya memiliki konflik dengan Su Zifei, alkemis pavilion Kianyi, dan Su Zifei menderita kerugian besar Setelah mereka meninggalkan Jing Xin dan Lou, mereka dihentikan oleh Jing Kianyi, tetapi Su Zifei tidak ada di sana saat itu Setelah itu, terjadi percakapan, dan kemudian Jing Kianyi mengundang ketiganya untuk naik bas dan pergi ke pavilion Kianyi Pavilion Kianyi diratakan tak lama kemudian Bab 176, biarkan dia mengalami beberapa pertunjukan Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat Plus mematikan mengatur ulang Kalau begitu, ketiga orang ini adalah pembunuh Pasti mereka, Cao Zihan yang sedang bermain dengan seorang wanita tiba-tiba mendongat dan berkata dengan keras Lagi pula, Jing Xin dan Lou ada hubungannya dengan mereka Pasti ada masalah Tuan Jing Kianyi baik padaku, aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja, aku ingin membalaskan dendamnya Ayah, anakku bersedia menyelidiki masalah ini Aku harus mengungkap anjing itu dan membiarkannya merasakan hukuman paling menyakitkan di dunia Berbicara tentang ini, Cao Zihan melompat dari sofa dengan gembira dan menendang wanita yang tidak bergerak itu ke tanah Oke, balas dendam apa Jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu Cao Zuo mengerutkan kening dan melirik Cao Zihan Kamu tidak lebih dari sekadar mengingini kecantikan tuan rumah yang pendiam Murong sian-sian, dan kamu ingin mengambil kesempatan untuk membuat masalah Hei, ayahku bijaksana Cao Zihan tersenyum masam, dan langsung berkata dengan ekspresi muram Dulu aku begitu tulus mengejarnya, dia malah mengabaikanku dan bahkan menunjukkan tatapan padaku Ayah, aku anakmu Murong sian-sian meremehkanku, bukankah dia juga meremehkanmu? Biar aku yang memberinya pelajaran dan biarkan Murong sian-sian tahu betapa hebatnya kita Kau benar-benar tidak bisa menahannya Cao Zuo mendesah tak berdaya Yue Wu Shuai, bawa beberapa orang untuk menemani Zihan ke gedung pil meditasi Semakin tinggi level seniman bela diri, semakin rendah kemungkinan untuk bisa hamil Oleh karena itu, Cao Zuo sangat memanjakan dan memanjakan Cao Zihan, putra tunggalnya Meskipun Cao Zihan sudah terbiasa dengan sikap arogan dan mendominasinya Dia masih enggan mendisiplinkannya, tetapi memanjakannya di mana-mana Hal ini juga membuat Cao Zihan semakin tidak bermoral dan melakukan apapun yang diinginkannya Terima kasih, Ayah Cao Zihan mengenakan pakaiannya, wajahnya penuh dengan kecabulan Aku harus mengorek identitas pembunuh dari mulut Murong sian-sian Kalau begitu pergilah Cao Zuo melambaikan tangannya dengan lembut Pil pemurnian itu terlalu mengerikan Aku harus berusaha keras untuk menekannya Ya, Ayah Cao Zihan tersenyum, dan segera pergi bersama Yue Ushuai Pada saat yang sama, daerah kumuh kota oriental Di dalam bangunan bawah tanah yang sangat dalam Apa? Sebuah teriakan terdengar, dan seorang pria besar dengan ekspresi ketakutan langsung memisahkan tubuh dan kepalanya Di samping pria besar ini, ada banyak mayat pria besar yang ganas Klonsulanglah yang membunuh orang-orang ini Orang-orang ini semua adalah pembunuh di daerah kumuh, dan mereka semua pantas mati 10 ribu kali Dan bangunan bawah tanah tersembunyi ini adalah rumah mereka, tetapi sekarang dimiliki oleh Sulang Alasan memilih tempat ini adalah karena sangat sulit ditemukan Bahkan jika kelas Wuang menggunakan persepsi mental, dia akan melewatkan tempat ini jika dia tidak mau Itu benar-benar mata Melihat mayat di tanah, Sulang melengkungkan bibirnya dan melemparkan bola api berpola naga trate hijau yang membakarnya sepenuhnya Segera, Sulang menarik kursi dan duduk dengan santai Kakak Sulang, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ji Ruk Sue bertanya dengan rasa ingin tahu Selanjutnya, tentu saja, balas dendam terhadap keluarga Ji Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan mengeluarkan peta Ini adalah peta kota Dongfang dan benteng utama serta area binatang buas di luar kota Dongfang dari Kian Minggu Peta itu dengan jelas menandai lokasi benteng Ji, toko, dan kekuatan para penjaga Bahkan di sudut peta, ada juga rutinitas tertulis dari anggota penting keluarga Ji Kian Minggu melakukan pekerjaan dengan baik Saya harap perjalananmu lancar Sulang terkekeh dan mulai memilih target Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti lagi dan menoleh untuk melihat Ji Ruk Sue yang imut dan imut Adik perempuan Ruk Sue, katakan siapa yang paling membencimu Aku harus membiarkan dia mengalami beberapa pertunjukan Begitu komentar ini keluar, mata Ji Ruk Sue langsung memerah Kakak Sulang, ibu dan saudara perempuanku yang bermarga berbeda semuanya tewas di tangan Ji Wubo, tetua keluarga Ji Aku ingin membalas dendam, Ji Wubo, coba kulihat Sulang mengambil peta dan mulai mencari rutinitas Ji Wubo Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Ji, Kian Minggu tentu saja menuliskannya Tak lama kemudian, Sulang menemukannya Hampir setiap hari menginap di Zihualu, tempat pertunjukan kembang api terbesar di kota oriental Wanita favoritnya adalah gadis oiran merah senyul Seperti yang diharapkan dari pria dari keluarga Ji, hidup ini benar-benar baik Sulang mengangkat alisnya dan langsung mencibir Namun, kehidupanmu yang baik akan segera berakhir Cloning, dengan sebuah pikiran, sebuah avatar yang mengenakan jubah putih dan topeng muncul di sebuah gang Hmm, aku sudah lama tidak menggunakan kepemilikan sempurna Sulang menggelengkan kepalanya, menyesuaikan diri dengan tubuhnya, dan segera mengikuti peta menuju si Walu Sesampainya di jalan, Sulang menemukan bahwa ada banyak prajurit yang mencari dirinya di mana-mana Mereka membawa potret di tangan mereka, dan sebuah cakram khusus, sesuatu yang tampaknya mencari target melalui nafas Aku sama sekali tidak punya nafas, apa yang mereka lakukan dengan ini Sulang sedikit mengernyit, dan segera merasa lega Mungkinkah dia mencegat aura pertempuran di reruntuhan pavilion Kianye dan ingin Mencariku, haha, idenya bagus, kenyataannya kejam Bahkan jika aku berjalan di depanmu dan tidak melepas topengku, kamu tidak akan dapat menemukanku Tersenyum tipis, sudut mulut Sulang mengangkat kakinya dan bergerak, dan dia menghilang di tempat Tingkat gaya tubuhnya setinggi seniman bela diri puncak memberinya kecepatan suksonik yang mengerikan Para prajurit yang bertanggung jawab atas pencarian itu bahkan tidak dapat melihat bayangan Sulang Dengan cepat, Sulang tiba di Zihualu Tempat ini agak keliru, secara khusus, itu seharusnya menjadi blok-blok lampu merah yang menempati lebih dari 10 hektar tanah Era ini berada di bawah tekanan besar, hal ini dilegalkan Sulang mengangkat alisnya dan berjalan dengan angkuh Mengabaikan Yingying Yan Yan yang terus-menerus bergegas, dia langsung menuju gedung utama Zihuah Gedung utama Zihuah adalah yang paling mewah, tetapi juga gua penjualan emas yang paling mengerikan Mereka yang berani datang ke sini semuanya adalah orang-orang kelas atas di kota timur Aduh, masuklah, petugas tamu Seorang budak kura-kura menyambutnya dan berkata dengan datar Apakah petugas tamu perlu menjadi budak untuk menemukan gadis yang kamu sukai? Tidak perlu, Sulang melambaikan tangannya dan berkata dengan keras Saya mencari Nona Senyu Begitu pernyataan ini keluar, tidak hanya budak kura-kura yang terkejut Tetapi para tamu di gedung lain juga mengubah ekspresi mereka Bangunan utama Zihuah yang semula ramai menjadi sunyi dalam sekejap Banyak sekali mata yang tertuju pada Sulang seperti orang bodoh Segera setelah itu, sebuah batu jatuh ke danau yang tenang, dan keributan pun terjadi Anak ini bodoh, beraninya kau memerintah Nona Senyu Ya ampun, dari mana orang ini muncul, bahkan gadis Senyu adalah selir Tuan Jiwubo Orang ini, apakah ini benar-benar mencari kematian? Kurasa dia tidak akan melihat matahari besok Itu saja, aku ingat bahwa seorang pria yang ingin pergi ke Nona Senyu langsung dicincang menjadi saus oleh Tuan Jiwubo Lihat, adegan yang menarik akan datang Petik 2 titik 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 petik 2 Semua orang menunjuk Sulang dan banyak bicara Tetapi Sulang tidak mempedulikannya, dia melihat ke budak kura-kura dan berkata Sudahkah kamu mendengar, aku memerintahkan Nona Senyu dan menyuruhnya keluar untuk menemuiku segera Begitu kata-kata ini keluar, wajah budak kura-kura tiba-tiba menjadi lebih buruk Wah, kamu sengaja membuat masalah Aku menyarankan kamu untuk berlutut di sini dan menunggu Tuan Jiwubo membersihkanmu Jadi mungkin ada sedikit cara untuk bertahan hidup Sesuap Jiwubo, Sulang mengerutkan bibirnya dengan jijik Dan berkata dengan nada menghina Seorang pria yang tidak bisa goyah Mengapa dia begitu mengagumkan? Membiarkanku berlutut di sini dan menunggunya pergi Sungguh lelucon Cepat panggil gadis Senyu Aku pasti asteris 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 hari ini Begitu dia selesai berbicara Ada diskusi seperti badai di gedung utama si Hua Oh rumput, anak ini benar-benar gila, kan? Apakah dia berharap dia mati lebih awal dan terlahir kembali lebih awal? Kurasa dia menjalani kehidupan yang membosankan Aku ingin mencoba metode Master Jiwubo dan menemukan sedikit kegembiraan Testut, pada saat ini, semua mata tertuju pada Sulang Dan semua objek diskusi adalah Sulang Hanya saja mata semua orang seperti melihat Rusaroe yang konyol Dan komentar semua orang menghina Dan pada saat ini, siapa itu? Aku ingin menyentuh ketidakpedulian Jiwuboku Suara dingin dan kuat datang dari gedung Siapa itu berani mengkritik namaku? Hari ini, jika aku tidak membiarkanmu merasakan siksaan di dunia Aku tidak akan dipanggil Ji Tidak, Bo, begitu suara ini keluar, gedung utama si Hua yang berisik itu sunyi lagi Dan semuanya Sunyi, semua orang melihat ke atas serempak Aku melihat seorang pria dengan wajah seperti bubuk Fu dan bibir yang diolesi Dia berdiri di lantai atas di atrium Menatap Sulang seperti pedang ketika Jiwuboku menatap Sulang dengan penuh kebencian Sulang juga menatap Jiwuboku dengan dingin Si banci inilah yang membunuh ibu kandung Jiruksue dan saudara perempuan yang bermarga berbeda Kedua orang ini adalah kerabat terdekat Jiruksue Bagaimana aku bisa membunuhnya agar Jiruksue bisa melampiaskan kebenciannya? Ada seringai di sudut mulut Sulang Dan dia perlahan mengingat Kahlian yang dipelajarinya saat dia menjadi pembunuh di dalam hatinya Apakah itu kamu? Mengapa kamu tidak berani berbicara? Jiwuboku berkata dengan acu tak acu Mungkinkah keberanianmu berkurang setelah selesai berbicara? Sayangnya, bahkan jika kamu takut dan berlutut serta memohon belas kasihan padaku Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi Tahukah kamu bagaimana orang terakhir yang menyinggung perasaanku meninggal? Aku memasukkannya ke dalam sangkar Membiarkannya terinfeksi racun hijau Dan rasa gatal membuatnya mencabik-cabik dirinya sendiri hidup-hidup Dan kamu akan lebih buruk darinya Sepuluh ribu kali lebih menyedihkan Pada akhirnya, wajah Jiwuboku berbisa Dan seluruh tubuhnya seperti ular berbisa yang memilih seseorang untuk dimakan Hahaha, Jiwuboku Aku tidak menyangka kamu banci akan menemukan metode yang begitu menyenangkan Senyum aneh dan jahat perlahan muncul di wajah sulang Kalau begitu, aku akan menggunakan metode ini untuk menghukumu Menghukumku Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Jiwubo, dan aku adalah keluarga Ji Jiwubo mencibir lagi dan lagi Aku telah membunuh banyak orang yang dapat melukai rambutku Tetapi tidak ada satu pun dari mereka Dan kau, seekor tikus yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya Berani berteriak di hadapanku Sungguh lelucon besar Hari ini, aku akan membiarkanmu Seorang pria tak bernyawa Merasakan siksaan di hadapan semua orang Kata, Sim, jatuh Jiwubo melompat keluar secara langsung Menamparkan sulang dengan telapak tangan Tepuk tangan itu meriah Dan ada embusan angin di seluruh gedung utama Zihua Seperti yang diharapkan dari Master Jiwubo Aku akan menjadi seniman bela diri junior di usia 30-an Dengan telapak tangan ini Si idiot yang bahkan tidak memiliki fluktuasi aura Pasti akan difoto menjadi daging Itu tidak benar Master Jiwubo akan menyelamatkannya Karena dia harus mencoba siksaan sebelum dia bisa mati Baiklah, begitulah Petik 2 titik 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 petik 2 Ketika semua orang membicarakannya Sosok Jiwubo sudah berada di depan sulang Jeroan anjing, matilah aku Dengan suara gemuruh Jiwubo menghantam jantung sulang dengan telapak tangannya Puff, terdengar suara muntah darah Haha, lihat Dia memuntahkan darah dengan satu telapak tangan Apa, apa situasinya? Mengapa Master Jiwubo memuntahkan darah Dan dia terlempar ke belakang? Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan ini? Petik 2 titik 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 petik 2 Adegan gemuruh muncul di depan mereka Dan semua orang merasa ngeri dan tidak percaya Boom, kangdang Jiwubo menghancurkan meja dengan keras Menghancurkan pilar Dan menancap dalam dinding Muntah, ini tidak mungkin Jiwubo memuntahkan seteguk darah Dan segera tergelincir dari dinding karena kesakitan Meninggalkan lubang berbentuk manusia Dia menatap sulang dengan tidak percaya Dan kengerian yang mengerikan muncul di hatinya Saat berikutnya, sulang menggerakkan sudut mulutnya Dan perlahan berjalan menuju Jiwubo Di gedung utama Zihua di mana atmosfernya benar-benar beku Langkahnya seperti lonceng yang mendesak Berhenti Kamu berhenti Jeroan anjing Kamu hentikan aku Jiwubo meraung Kamu Tidak bisa membunuhku Aku keluar gaji Jika kamu berani membunuhku Seluruh keluargamu akan mati Pupil matanya menyusut seperti jarum Dan seluruh tubuhnya berdiri terbalik dengan rambut velus Seluruh sosok itu tampaknya terjun ke juran dingin yang ekstrim Dingin dari tulang kepala hingga ekor Rasa takut yang telah lama hilang dan asing memenuhi hatinya Membuatnya mulai gemetar tak terkendali Tetapi bahkan Tes gading Pada titik ini Berani bersikap keras kepala Sudut mulut sulang melengkung Dan matanya mencibir Benarkah Aku tidak akan menangis tanpa melihat peti mati Adegan ini Kata-kata ini Secara langsung mengejutkan tamu lainnya Dan mata mereka membelalak Orang ini benar-benar ingin membunuh Jiwubo Jiwubo adalah patriar keluarga Ji saat ini Putra Ji G Dia berani melakukannya Mungkinkah Tuan Jiwubo benar-benar akan menyerah di sini hari ini Ini tidak mungkin Petik 2 titik 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 petik 2 Semua jenis pikiran Neri melintas di benak semua orang pada saat yang sama Pada saat ini Tiba-tiba sesosok yang membawa tombak muncul di depan Jiwubo Berani menggerakkan tuan muda keluarga Jiku dan mencari kematian Begitu sosok ini muncul Aura pembunuh yang ganas dan napas Raja Wu yang membubung tiba-tiba menekan sulang Napas mengerikan yang hampir berubah menjadi substansi ini langsung menyapu seluruh Aola Sihwalu Dalam sekejap mata Semua yang ada di meja dan kursi terdorong dan hancur Banyak penonton yang begitu takut sehingga mereka berlari cepat Bahkan jika mereka tidak melarikan diri Mereka semua bersembunyi Paman kelima Jihong Ketika Jiwubo melihat pengunjung itu Dia sangat gembira dan sangat terkejut Paman Wu Dia berani menyakitiku dan ingin membunuhku Kamu harus membalaskan dendamku Petik 2 Yakinlah Jihong menatap sulang dengan mata dingin Tidak peduli siapa dia Bahkan tidak ingin keluar dari gedung ungu ini hari ini Tes gading Aku benar-benar berpikir itu akan membunuhku Wajah sulang tampak jenaka Dan dia terus berkicau Huh Jihong mencibir dan berkata dengan tegas Aku bisa menjadi stabil seperti gunung di bawah auraku Aku ingin melihat apa yang kamu lakukan Begitu kata-kata itu jatuh Kekuatan spiritual yang tak terlihat mengalir keluar darinya Terpancar ke arah sulang Dalam sekejap Kekuatan mentalnya benar-benar menyelimuti sulang Namun Ekspresi Jihong berubah di saat berikutnya Tidak terlihat Kamu juga punya kekuatan mental Jejak kecemburuan muncul di mata Jihong Aku tidak menyangka kamu adalah Raja Beladiri Pernyataan ini keluar Orang-orang yang bersembunyi dan menonton drama itu Membuka mulut mereka karena terkejut Tidak heran dia bisa tetap sama di bawah nafas Raja Wu Ternyata dia juga Raja Wu Ya Tuhan Aku tidak menyangka akan melihat pertempuran Antara dua Raja Beladiri hari ini Aku tidak tahu apakah itu beruntung atau tidak beruntung Jalan-jalan Pemandangan ini tidak bisa dilihat Hanya akibat dari pertempuran itu bisa membuat kita mati Petik dua titik 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 petik dua Semua orang ngeri untuk sementara waktu Dan segera semua orang pergi dengan cepat Bahkan beberapa komandan militer tidak berani tinggal Di gedung utama Zihua yang besar Hanya sulang dan tiga orang yang tersisa dalam sekejap mata Dan udaranya begitu sunyi sehingga jarum jatuh Oh, tahu bahwa aku adalah Raja Wu Aku takut Tidak berani melakukannya Sulang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Jangan takut Sebenarnya, aku sama sekali bukan Raja Beladiri Aku hanya seniman Beladiri senior Jika kamu tidak percaya Lihat saja Saat dia berkata Sulang menghela nafas Dan tiba-tiba energi spiritual tingkat seniman Beladiri tingkat tinggi melambai Huh, jangan terlalu misterius Dengan kekuatan mental Kamu pasti seorang Raja Beladiri Namun, jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu adalah Raja Beladiri Aku tidak berani melakukannya Maka aku benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak Setelah beberapa saat ragu Jihong mengeluarkan sebotol pil sambil mencibir Hari ini, biarkan kamu melihat betapa mengerikannya keluarga Jiku Latar belakang Itu tidak lebih dari beberapa pil yang telah disempurnakan jingkian untukmu Untuk meningkatkan kekuatanmu Sulang tersenyum tipis Dan berkata tanpa mengalihkan pandangannya Aku telah melihatmu melakukan metode ini lebih dari sekali Di hadapanku, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminum pil itu Jika kamu tidak percaya, putar kepalamu dan lihatlah Hah, putar kepalamu dan lihatlah Aku benar-benar tidak tahu apa yang disebut Melakukan beberapa trik yang tidak dapat dijelaskan Setelah tiga detik aku akan Uh, Jihong mencibir dan membuka botol pil itu Tetapi sebelum dia selesai berbicara Dia tiba-tiba merasa dingin di tubuhnya Dan sakit hati yang tak berujung tiba-tiba meledak Kenapa? Dot apa yang terjadi? Mata Jihong tiba-tiba membelalak Dan seluruh orang itu jatuh ke dalam ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung dalam sekejap Dia menundukkan kepalanya dengan tidak percaya Dan melihat lima pedang panjang berdarah menusuk dari jantungnya Dan tiannya dan titik-titik vital lainnya Darah panas menetes terus-menerus di sepanjang ujung pedang Memercikkan bunga darah ke tanah Seketika, dia berusaha sekuat tenaga dan menoleh dengan gemetar Aku melihat Ji Wubo sudah tergeletak di tanah tanpa sadar Dan di belakangnya, berdiri diam seorang pria berjubah putih dan bertopeng Ketika, muncul di, tubuhku Jihong bergumam putus asa Sebelum dia selesai berbicara Matanya kehilangan pandangannya Dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi plop Sampai mati, dia tidak tahu kapan musuh muncul di belakangnya Dia juga tidak pernah menyangka bahwa setelah 3 detik di mulutnya Itu akan menjadi tanggal kematiannya sendiri Ding, kamu mendapatkan tombak panlong dewa peran Raja Asteris 1 Batu spiritual tingkat tinggi 4.256 Batu spiritual tingkat menengah Asteris 112.521 Batu spiritual tingkat rendah Asteris 2.565.652 Perintah sistem yang menyenangkan datang Ini berarti Jihong sudah terlalu banyak mati He he, benarkah saat aku berbicara denganmu Melihat tubuh Jihong, Sulang tertawa Memperlihatkan sedikit sarkasme Alasan mengapa dia mengucapkan beberapa patah kata itu kepada Jihong Sepenuhnya adalah untuk mengirim klon kedua untuk melakukan serangan diam-diam Agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah dalam pertempuran Dan kengerian kemampuan Suanyun Jingyi Wehuo untuk menghancurkan aura Juga terwujud dengan jelas saat ini Dari awal hingga akhir, Jihong tidak menyadari bahwa ada musuh yang mematikan di belakangnya Tentu saja, ada juga alasan mengapa Jihong tidak mempertahankan persepsi mental panorama 360 derajat Namun, berubah menjadi Raja Bela Diri manapun tidak akan membuka persepsi mental menyeluruh kapanpun dan dimanapun Karena itu akan menghabiskan terlalu banyak energi Tingkat rendah dari pikiran dan jiwa Raja Wu tidak tertahankan Selain itu, persepsi telinga dan mata Raja Wu sendiri sudah sangat kuat Saya khawatir tidak ada Raja Wu yang dapat memikirkan seseorang yang dapat bersembunyi dari mata dan telinganya Dan mendekatinya dalam jarak 1 meter tanpa suara Api pola naga King Lian Sulang membakar tubuh Jihong dan mulai memeriksa barang rampasan yang baru saja dipanen di ruang penyimpanan Tombak Panlong Raja Dewa Perang Sulang melihatnya dan mengeluarkannya Laras tombak panjang ini berwarna hitam legam Ditutupi dengan pola emas yang indah Dan bilah tombak itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin Seperti tanduk naga Senjata yang luar biasa Sulang meraih tombak naga dewa perang Dengan ekspresi puas di wajahnya Di masa lalu, dia tidak terlalu memperhatikan senjata Karena prajurit roh dan di bawahnya Sebagian besar hanya dapat mengerahkan kekuatan penuh pemiliknya Kecuali jika tingkat kekuatan tempur prajurit terlalu jauh di belakang tingkat senjata roh Sangat sulit untuk menggunakan senjata roh untuk meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan Sehingga kekuatan pemiliknya dapat menampilkan 12 poin, 14 poin Hal Misalnya, sulang sekarang Prajurit roh tingkat tinggi seperti belati biasa bagi prajurit resmi Belum lagi peningkatan kekuatan Ada baiknya untuk tidak menyeret kekuatan Tetapi raja berbeda Meskipun senjata raja ini hanya dasar Setidaknya dapat meningkatkan kekuatan serangan sulang di wilayah kecil Di wilayah prajurit, raja Wu adalah titik balik yang besar Promosi dari komandan bela diri menjadi raja bela diri membutuhkan sublimasi esensi kehidupan Dan fitur sublimasi yang paling signifikan ini adalah kultivasi spiritual dan kemampuan untuk terbang di udara tanpa bantuan peralatan apapun Selain itu, ada perubahan aneh lainnya di inti kemaluan dan aspek lainnya Dibandingkan dengan prajurit roh, senjata raja juga tampaknya telah mengalami sublimasi Memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan lebih luar biasa Jika dua raja bela diri dengan kekuatan yang sama bertarung Yang satu memiliki senjata raja dan yang lainnya hanya menggunakan senjata roh Maka yang tidak memiliki senjata raja pasti akan kalah Untungnya, aku menggunakan klon untuk menyerang Ji Hong ini Kalau tidak aku tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah Sulang menyipitkan matanya dan mengerang sedikit Lagipula, Ji Hong memiliki senjata raja Dan aku khawatir raja bela diri keluarga Ji lainnya juga akan memilikinya Untuk membunuh keluarga Ji dengan mudah, aku harus meningkatkan kekuatanku Memikirkan hal ini, dia segera mengalihkan pandangannya ke batu spiritual yang telah dia panen sebelumnya Menambahkan sisa yang sebelumnya, Sulang sekarang memiliki 59.845.509 batu roh tingkat rendah lagi Sekitar 60 juta batu roh tingkat rendah, tidak kurang Tetapi dengan begitu banyak batu roh, mereka hanya dapat meningkatkan fungsi alkimia satu kunci Kultivasi satu kunci membutuhkan 1 miliar batu roh tingkat rendah Dan tiga lainnya juga membutuhkan 100 juta batu roh tingkat rendah Sulang mengerutkan bibirnya tanpa daya Ini terlalu banyak uang untuk dibelanjakan dengan cepat Aku hanya butuh 10 koin emas di awal Setelah berpikir sejenak, dia memilih untuk tidak meningkatkan alkimia satu kunci untuk saat ini Karena bahan alkimia tingkat raja padanya sedikit Bahkan jika dia meningkatkannya, dia tidak akan membawa banyak manfaat untuk saat ini Sejauh ini, fungsi alkimia satu kunci tingkat 5 sudah cukup Jadi Sulang berencana untuk menyelamatkan gelombang dan langsung meningkatkan fungsi seni bela diri satu kunci Aku percaya bahwa fungsi seni bela diri satu klik di level 10 pasti dapat membawa manfaat yang lebih mengerikan Uang, itu tidak akan pernah cukup Sulang menghela nafas sedikit dan kemudian mendapatkan kembali senyumnya yang penuh Ini adalah pria kaya besar yang tergeletak di tanah Ini adalah tuan tertua dari keluarga Ji, domba gemuk, domba gemuk besar Hei, selanjutnya, giliranmu untuk membayar hutang darah Melihat Ji Wubo tergeletak di tanah, kegembiraan aneh tergambar di sudut mulut Sulang Terima kasih telah menonton